Desa Boto Putih Merupakan salah satu desa di kecamatan Mendungan Desa Boto Putih terbagi menjadi dua wilayah Yaitu Desa Boto Putih Kulon dan Desa Boto Putih Wetan Wilayah tersebut dipisahkan oleh desa Dombiong Desa Boto Putih Wetan terdiri dari tiga dusun Di antaranya Gangsan, Mangku Jayan, dan Jambi Desa Boto Putih dipimpin oleh kepala desa yang bernama Bapak Mismi Setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun Salah satunya yang bernama Bapak Sukito Selaku kepala dusun Jambi Mayoritas penduduk di Desa Boto Putih Wetan Terprofesi sebagai peternak, petani, dan wira usaha Desa Boto Putih juga kaya akan peninggalan bersejarah Yang masih dijaga sampai kini Seperti situs punden Boto Putih Situs punden terletak di dusun Jambi Punden tersebut berisi petilasan berupa susunan batu yang tersusun melingkar Pada hari-hari tertentu Punden tersebut ramai Didatangi masyarakat Dengan berbagai tujuan Salah satunya adalah Peringatan Satu Suro Pekerjaan masyarakat Boto Putih Wetan Dalam bidang peternakan Adalah sebagai peternak sapi perah Selain itu Masyarakat yang berprofesi sebagai petani Memilih untuk menanam padi, jagung, sayuran, pola wijo, dan juga kopi Sebagian masyarakat lainnya berprofesi sebagai wira usaha di rumah Salah satunya adalah pembuatan kopi beras bumbu kelopo Desa Boto Putih merupakan salah satu sentra penghasil susu terbesar di Kabupaten Trenggalen Mayoritas penduduk Boto Putih bergantung kepada penghasilan susu Namun Di desa belum mampu mengelos susu tersebut menjadi suatu produk yang inovatif Sehingga hanya dipasarkan secara mentahan Berupa susu murni Kondisi wilayah Boto Putih Wetan Sebagian besar berupa lereng gunung wilis Lembah Serta perbukitan yang eksotis Desa Boto Putih Desa Menawan Yang tidak akan pernah terlupakan Terima kasih telah menonton!